Intro Kali ini kita bakal ulas film berjudul Furious atau Legend of Kolovrat yang rilis pada tahun 2017 lalu bercerita tentang Batukan, cucu dari Gengiskan yang berusaha memperluas wilayah jajahannya sampai ke Eropa sementara Kolovrat sendiri adalah kesatria Rusia yang berusaha mempertahankan kerajaannya dari upaya penjajahan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Batukan oke, tak usah berlama-lama, kita langsung masuk Intro Film dibuka dengan memperlihatkan beberapa tentara Rusia yang sedang berkuda dan salah satunya adalah kakek dari Kolovrat Kolovrat sendiri saat itu masih berusia 13 tahun namun sudah bercita-cita ingin menjadi kesatria hebat suatu saat nanti agar ia dapat mengusir bangsa Mongol yang dipimpin oleh Gengiskan dari tanah kelahirannya namun sang kakek malah memintanya menjaga Nastia yang tak lagi memiliki orang tua akibat perang dan tanpa mereka sadari, sekelompok horde sedang bersiap melakukan penyergapan scene kemudian berpindah ke 13 tahun setelahnya dimana Kolovrat baru terbangun dari tidurnya dan yang ia ingat hanya kenangan dari 13 tahun lalu Nastia yang kini telah menjadi istrinya berusaha menenangkan Kolovrat jadi Kolovrat ini memiliki gangguan ingatan dan setiap ia terbangun dari tidurnya yang ia ingat hanya kejadian dari 13 tahun lalu Nastia selalu mengingatkannya jika kini ia adalah kesatria dan ayah dari dua orang anak sampai kemudian Karkun yang juga sahabatnya datang karena Pangeran Yuri ingin bertemu Saat bertemu, Pangeran Yuri menyampaikan jika beberapa pasukan yang diduga dari bangsa Horde mulai mendekati benteng namun ternyata itu adalah Pangeran Bryanski dari bangsa Inggris yang datang untuk melakukan pembaptisan keesokan harinya saat sedang melakukan pembaptisan seorang penduduk mengabarkan jika bangsa Horde mulai berdatangan dan membuat suasana menjadi panik di luar gerbang sendiri ribuan pasukan Horde terlihat mulai bersiap merasa tak mungkin menang melawan bangsa Horde Pangeran Yuri berencana memberikan upeti sambil berupaya untuk melakukan negosiasi Yuri kemudian meminta Kolofret untuk menemani Pangeran Fyodor dan yang lainnya guna melakukan negosiasi dengan bangsa Horde Nastia sempat memohon pada Pangeran Yuri agar ia tak mengirim Kolofret karena ia memiliki gangguan ingatan namun Kolofret sendiri bersikeras akan tetap pergi Sebelum pergi, para utusan mulai bersiap Nastia juga mengutus seorang wanita bernama Lada yang ia tugaskan untuk menenangkan Kolofret jika ia sampai tertidur nantinya Tak lama, para utusan tiba di kemp pasukan Horde Mereka kemudian dipertemukan dengan Batukan yang merupakan pemimpin dari bangsa Horde Kan napaknya senang dengan hadiah tersebut yang kemudian langsung menjamu para utusan Riazan dengan sebelah ceker Di tengah perjamuan, salah satu utusan bertanya apa yang diinginkan Batukan dari Riazan Kan menjawab, ia tak meminta apapun tapi merekalah yang datang tanpa ia minta Namun tiba-tiba, Kan menjelaskan jika Riazan akan menjadi kota pertama Rusia yang akan berada di bawah kepemimpinannya dan siapapun yang tunduk padanya mereka semua akan makan enak Fyodor sendiri menolak tunduk Namun beruntung, Kolofret berhasil meyakinkan Batukan jika mereka telah menyerah dan akan tunduk pada Horde Kan kemudian memberikan Kolofret sebuah hadiah yang bisa ia gunakan di wilayah bangsa Horde Ia bisa meminta apapun mulai dari senjata, makanan, harta, bahkan jabatan dan tak akan ada satu orang pun yang berani melukai dirinya Dan saat itulah para budak yang dijadikan penahan meja makan mulai melakukan serangan bersama para pasukan Riazan Di luar tenda, Fyodor yang sempat terkena busur panah meminta Kolofret untuk segera pergi sementara ia sendiri akan berusaha menahan pasukan Horde Namun pada akhirnya Fyodor malah tertangkap dan harus tewas dieksekusi Batukan yang marah kemudian memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan kota Riazan sampai hancur bergeping-geping Di tempat lain, Kolofret dan pasukannya mengambil jalan memutar untuk kembali namun sialnya, mereka malah terjebak pada isalju Di tengah-tengah badai mereka sempat berpapasan dengan seekor beruang raksasa yang ternyata milik seorang pria yang datang untuk membantu Mereka semua kemudian beristirahat di dalam sebuah gua sementara Kolofret sendiri berusaha agar tidak tertidur ia bahkan meminta dibuatkan ramuan agar ia bisa tetap terjaga Keesokan paginya, Kolofret dan pasukannya melanjutkan perjalanan dan saat tiba, mereka mendapati kota Riazan telah hancur bergeping-geping Perlahan mereka mulai mendekati kota Riazan yang telah habis terbakar karena sebelumnya para Horde berhasil menembus pertahanan Kolofret tampaknya masih berharap jika istri dan kedua putranya berhasil selamat namun sayang, kenyataan berkata lain Ia kemudian membunyikan lonceng yang berada di pusat kota dan berharap masih ada penduduk lain yang berhasil selamat Baru saja mereka berkumpul beberapa bangsa Horde yang mendengar lonceng kembali datang saat itu, Kolofret berusaha bersikap penang menghadapi para Horde namun di luar dugaan Kolofret mampu memberikan perlawanan para pasukan dan warga yang selamat kembali memberikan bantuan Setelah berhasil mengalahkan para Horde Kolofret mengutus beberapa orang untuk meminta bantuan ke kota-kota terdekat sementara wanita dan anak-anak akan mereka umusikan ke dalam goa Kolofret dan para pasukannya mulai meracik sebuah ramuan untuk meracuni para pasukan Horde dan nampaknya rencana tersebut berjalan dengan lancar Ia juga berhasil memancing beberapa Horde untuk mengejarnya ke dalam hutan dan yang terjadi di tempat lain para utusan tiba di tempat tujuan namun bukannya bantuan yang mereka dapat para utusan malah ditertawakan saat tahu pasukan Riazan hanya tersisa 20 orang saja Malam harinya para pasukan Riazan menyelinap ke dalam kem Horde dengan menyamar sebagai hantu hutan dan berkat penyamaran tersebut mereka berhasil menghancurkan sebagian kem pasukan Horde keesokan paginya Kolofret pergi untuk mengawasi keadaan namun ia malah mendapati salah satu utusannya tergantung dengan keadaan mengenaskan dan ternyata itu juga salah satu jebakan yang telah dipersiapkan untuk dirinya di tengah-tengah kepungan Badai Salju tiba-tiba datang menerjang disusul dengan kemunculan beruang raksasa dan beberapa pasukan Riazan para Horde sendiri sangat percaya dengan Tahayul mereka meyakini jika roh hutan telah membantu Kolofret tanpa sukannya namun Batukan berusaha meyakinkan Sang Jendral jika semua itu hanya omong kosong ia kemudian meminta Sang Jendral untuk memburu seluruh pasukan Riazan yang tersisa sadar tak mungkin terus bersembunyi salah satu dari mereka menyarankan untuk masuk lebih jauh ke dalam hutan namun sayangnya di situasi dingin seperti ini tak mungkin anak-anak dapat bertahan di dalam hutan Kolofret kemudian menugaskan Lada dan Karkun untuk membawa anak-anak ke arah sungai dan esok saat matahari terbit sungai akan mencair sehingga mereka dapat berlayar dan membawa anak-anak sejauh mungkin sementara Kolofret dan para pasukan yang tersisa mulai bersiap untuk menghadapi pasukan Horde sampai kemudian tibalah hari dimana mereka semua akan berhadapan dengan pasukan Horde dari atas sebuah bukit Kolofret dan beberapa pasukan berusaha membentuk pertahanan dan saat generang dibunyikan serangan pertama berhasil mereka tahan lalu pada serangan kedua para Horde mulai menguncani pasukan Riazan menggunakan anak panah tak kunjung berhasil para pasukan Horde kembali memanjat dinding bukit hingga akhirnya pertempuran jarak dekat pun pecah dalam pertarungan tersebut beberapa pasukan harus tewas namun Kolofret berhasil membunuh sang general hanya dengan satu tebasan saja kan yang mulai kagum dengan kemampuan dan keberanian Kolofret kemudian meminta utusannya untuk bertanya apa yang sebenarnya Kolofret inginkan Kolofret menjawab jika ia tak menginginkan apapun karena mereka sendiri yang datang tanpa diminta ia juga menantang seluruh pasukan Horde untuk naik dan bertarung kan yang kesal kemudian menggunakan ketapel untuk menghujani bukit dengan bola-bola api dan batu di tempat lain karkun dan lada berhasil menyelesaikan tugasnya bersamaan dengan batu-batu besar yang datang menghantam dan membuat Kolofret pingsan namun saat tersadar ia tak melupakan apapun dan mampu mengingat semuanya dengan jelas kini hanya tersisa ia seorang diri dan dengan tubuh penuh luka ia mulai menuruni bukit saat itu tak ada satupun prajurit yang berani mendekat saat ia menunjukkan hadiah yang pernah diberikan oleh batukan padanya hingga akhirnya ia tergeletak di hadapan batukan Kolofret mengembalikan hadiah tersebut pada batukan yang sengaja ia jatuhkan ke atas tanah lalu saat kan mengambilnya Kolofret terlihat tersenyum karena pada akhirnya kan lah yang harus berlutut di hadapannya kan yang kagum dengan keberanian Kolofret memerintahkan pasukannya untuk memperlakukan jasanya dengan baik dan menghormatinya layaknya kesatria sejati beberapa tahun kemudian Karkun yang memimpin ribuan pasukan terlihat sedang bersiap untuk pertempuran dan film pun selesai oke sekian dulu ulasan kita hari ini mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya bisa komen di bawah terima kasih sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!